semburannya sampai keluar angkasa kita lihat ya pampung jalannya sepi sampai mana sampai sekitar 10 meter lebih halo sobat jumpa lagi di channel Andri Teknik nah di video kali ini saya akan mengalih fungsikan pompa air jet pump ini ya ini pompa air untuk sembur dalam dan ini akan saya alih fungsikan digunakan untuk sembur dangkal untuk siram-siram bunga atau isi kolam juga bisa nah sobat langsung saja simak videonya nah sobat saya akan mengalih fungsikan pompa air ini tapi saya tidak merubah apapun ya hanya mengalih fungsikan caranya gimana sobat nah seperti ini saya jelaskan dulu ya nah pompa air ini kan didesain agar bisa mengisap pada sumur di kedalaman 9 meter ke atas ya bahkan bisa sampai sekitar 20 meter nah itu dikarenakan dia memakai dua pipa isap ya yang satu untuk isap yang satu untuk dorong dan nanti dia ketemu disini sobat untuk airnya nanti ketemu disini yaitu yang bagian yang bagian bawah ini nanti ke pipa yang kecil dan yang bagian tengah itu ke pipa yang besar nah dan tujuannya untuk apa kok dikasih ini juga ya nah ini namanya jet sobat tujuannya yaitu untuk membantu supaya dia bisa mengisap pada kedalaman tertentu ya yaitu dengan cara yang bagian sini itu mendorong sini ya lalu masuk ke sini nah yang bagian sini bagian isap jadi dibantu sobat agar isapnya kuat di sumur dalam dia dibantu dengan dorongan ini ya dorongan bagian bawah dan bagian bawah dan bagian pipa keluar ini berhubungan ya nanti ada stop kerannya di atas untuk setelan nah disini saya tidak menggunakan mata jet ini sobat karena ini saya bertujuan supaya debit airnya makin kencang kalau kita memakai jet ini nanti debit airnya gak bisa banyak kenapa gak bisa banyak sobat nah itu dikarenakan ini ya disini ada suling ya seperti ini dan di dalamnya lubangnya kecil jadi air yang disap ya sebesar lubang itu sobat ya gak akan bisa kencang mungkin ya 3 per 4 full gitu aja ya kalau satu in lembek kalau nanti gak saya kasih jet pastinya dia akan lebih kencang karena kompak ini menggunakan impeller lebar ya nah sobat caranya seperti ini ya cukup mudah sebenarnya cukup kita tutup bagian bawah ya nah kita tutup pakai tutup PVC ini ya nah dan kita pakai yang bagian hisap saja yang bagian sini gak usah dipakai nah ini akan saya coba dulu sobat akan saya coba ke tempat biasa ya kita lihat cemburannya seperti apa oke nah sobat ini sudah terpasang di tempat biasa ya tanpa merubah apapun cukup memakai satu pipa ya menjadi semi jet pump ini ya nah ini pakai drat seperti biasa menggunakan ukuran setengah in pastinya dia akan nyemprot sangat-sangat nyemprot ya karena impellernya besar ya oke oke nah sobat langsung saja ya kita lihat seberapa kencang semburannya ya oke ye ye nah sobat akan saya coba ke setrik ya wuuu semburannya sampai keluar angkasa itu ya hehehe bobo 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 kita lihat ya pembunuh jalannya sepi sampai mana ya wuuu sampai sekitar 10 meter lebih ya tuh ya dilihat jauhnya ya buset wah ada mobil ya dilepas dulu ya hehehe wah semburannya hendak karo-karoan coba kita arahkan kesana saja ya wuuu mantap kalau buat siram-siram ya pakai sprinkle itu bisa kuat banget ini ya tuh lihat semburannya terus kayak jet ya semburannya hehehe 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 oh buset 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 kayak kilat sobat hehehe nah gimana sobat cukup mudah bukan cukup dengan kita pakai satu pipa saja ya kita pakai pipa yang besar ini ya tuh yang bagian bawah ditutup dia sudah bisa dialih fungsikan ya coba kita naikkan ke atas ya sampai mengenai asbest apa enggak wuuu banjir gak bisa hehehe 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 sampai berkabut mantap jiwa joss joss ternan bapak hehehe matur hehehe hehehe karangan karangan wei karangan karangan wei hehehe hehehe nah sobat gimana semburannya mantap bukan tutorialnya pun sangat mudah ya nah sobat sekian dulu video dari saya semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa di like videonya atau bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna nah dan jangan lupa ditunggu videonya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua oke salam andri teknik coba kita corokkan ke listrik ya wuuuh sampai ke rumah tetangga itu ya baksonya basah kuyuk hehehe 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 joss tidak umum oke 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 tibas banjir hehehe